Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana disini yang akan kami sajikan pada hari ini Adalah terkait dengan selamat ya P1, P2, P3 berhasil resume ya Penting langkah selanjutnya setelah mengakhiri Pendaftaran P3K Guru 2023 di portal SSCISN Jadi Bapak Ibu Guru ya kami ucapkan selamat bagi P1, P2, P3 Yang akhirnya berhasil resume ya Penting sekali Bapak Ibu ketahui ya Langkah selanjutnya setelah mengakhiri pendaftaran P3K Guru 2023 di SSCISN Perhatikan sebelum klik akhiri pendaftaran Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Jadi disini Bapak Ibu tentunya kita harus memperhatikan ya Rentang waktu ya Rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023 Yang mana disini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya Jelas sekali terpampang bahwa sampai hari ini belum ada informasi resmi dari BKN Apakah akan ada perpanjangan waktu ya Untuk pendaftaran P3K Guru di SSCISN Untuk pelamar pada kebutuhan khusus P1, P2, P3 ya Karena masih banyak masalah ya Terutama dengan penggunaan ematerai Bapak Ibu Nah sekarang kita masih berdasarkan informasi ini ya dari BKN Bahwa untuk waktu pelamaran itu mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 September 2023 Ini berlaku untuk kategori pelamar pada kebutuhan khusus Nah yang mana itu pelamar pada kebutuhan khusus Itu yang pertama adalah P1, kemudian P2, kemudian P3 Itu dimulai untuk waktu pelamarannya itu tanggal 20 September Bapak Ibu ya Sampai dengan tanggal 29 September 2023 Jadi berakhir besok ya tanggal 29 September Sekarang sudah tanggal 28 September Bapak Ibu Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya Nah terkait dengan hal ini ya Berterkait dengan informasi ini Kami ucapkan selamat bagi yang berhasil resmi Ada beberapa hal yang kalian perlu perhatikan Ini adalah preview ya dokumen yang telah di upload Nah setelah Bapak Ibu mengunggah semua dokumen Baik yang dibubuhi materi ataupun tidak Nantinya disini langkah berikutnya yang harus Bapak Ibu perhatikan Setelah dokumen aman Disini di poin ke-14 dikatakan Setelah pelamar mengunggah semua dokumen ya Semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut Klik periksa kembali Apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan Artinya apa teman-teman ya Jangan langsung mengakhiri pendaftaran Meskipun dokumen itu sudah diunggah semua Ada baiknya Bapak Ibu memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah Apakah sudah benar atau masih ada kesalahan Karena kenapa ketika Bapak Ibu buru-buru mengakhiri pendaftaran Ternyata masih ada dokumen yang bermasalah Itu tidak bisa diulang lagi Makanya periksa kembali Apakah dokumen yang diunggah itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak Baru mengakhiri proses pendaftaran Seperti itu ya Itu yang pertama Kemudian langkah berikutnya Adalah dokumen yang telah diunggah itu tidak dapat diubah kembali Bapak Ibu Catatan sekali bagi rekan-rekan guru yang baru akan melakukan resume Ingat ya dokumen yang telah diunggah Tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran Jangan sampai Bapak Ibu membuat blunder di bagian sini ya Jangan sampai membuat blunder atau kesalahan Ingat ya perhatikan Periksa terlebih dahulu semua data-data baru Bapak Ibu melakukan pengakhiran pendaftaran Nah kemudian setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai Maka disini akan muncul menu klik selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik selanjutnya ya Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya Klik selanjutnya Nantinya itu akan muncul tombol resume Setelah pelamar melengkapi unggah dokumen Maka akan tampil halaman resume teman-teman ya Seperti gambar di bawah ini Pelamar wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi Nah sebelum mengakhiri resume Sekali lagi pelamar P1, P2, P3 itu wajib membaca Kemudian memeriksa kembali data-data yang telah diisi Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya Oke kemudian lanjut lagi disini Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu Resume pendaftaran Nah disini kan ada yang berwarna merah ya Bapak Ibu wajib mengecek list ini Tapi sebelumnya jangan langsung checklist Periksa semua data-data yang sudah diunggah Kemudian setelah itu ini dua di checklist Ini juga dicentang Setelah itu Bapak Ibu klik tombol selanjutnya Seperti itu kira-kira ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami Ini adalah halaman resume pendaftaran Bapak Ibu periksa kembali ya Data-data yang sudah diisi maupun diunggah sekali lagi Bapak Ibu ya Agar tidak terjadi kesalahan Untuk memastikan 100% benar ya Nah disini penjelasannya Jika pelamar merasa belum yakin Dengan data yang sudah dilengkapi Atau dengan instansi informasi jabatan dipilih Bapak Ibu Pelamar dapat kembali ke form sebelumnya Dengan menekan tombol sebelumnya Jadi Bapak Ibu bisa menekan kembali tombol sebelumnya Kemudian Bapak Ibu perbaiki data tersebut ya Jadi Bapak Ibu perbaiki data tersebut Nah kemudian disini pada tahap ini Peserta harus memeriksa kembali Seluruh data yang sudah di input pada sistem Pastikan tidak ada data yang salah input ya Nah jadi kita disuruh memeriksa Seluruh data Bapak Ibu ya Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika ada data salah Dan Bapak Ibu terlanjur Mengakhiri proses pendaftaran Itu sama sekali tidak bisa lagi Diulangi Bapak Ibu ya Jangan sampai Bapak Ibu membuat kesalahan Jadi pada tahap ini Apa namanya? Peserta harus memeriksa kembali Seluruh data yang sudah di input pada sistem Pastikan tidak ada data yang salah input Jadi di halaman resume Periksa sekali lagi data-datanya Bapak Ibu ya Jangan sampai ada kesalahan Nah kemudian kita lanjut lagi disini Disini setelah pelamar yakin tidak ada kesalahan lagi Maka pelamar dapat merandai checklist Jadi disini kita checklist yang berwarna orange Disini berwarna orange Jadi menandai checklist seluruh kotak ya Jadi seluruh kotak yang ada tampilan kotaknya itu di checklist Mulai dari nama instansi sampai dengan perseratan instansi itu di checklist Apabila sudah benar semua Jika seluruh kotak telah selesai ditandai Pelamar kemudian tandai kotak pernyataan Jadi kotak pernyataan menekan tombol berwarna merah Akhiri proses pendaftaran Dengan mengklik tombol tersebut Pelamar bersedia menanggung akibat hukum Apabila data peserta itu tidak sesuai dengan dokumen Nah jadi setelah menekan tombol akhiri proses pendaftaran Data-data Bapak Ibu itu sudah tidak bisa diedit lagi Termasuk unggahan dokumen itu sudah tidak bisa diganti lagi Makanya saya tekankan periksa data sebaik-baik mungkin Sebelum mengakhiri proses pendaftaran Bapak Ibu ya Seperti itu kira-kira Kemudian disini ini tampilannya ya Nah sesaat setelah pelamar menekan tombol akhiri proses pendaftaran sistem Maka menampilkan peringatan kepada pelamar Pelamar wajib mengkonfirmasi peringatan tersebut dengan menekan tombol ya Jika pelamar telah selesai melakukan resumen pendaftaran Pelamar tidak dapat mengubah kembali data yang telah di inputkan sebelumnya Berikut merupakan tampilan resumen Jadi beginilah tampilan resumenya Bapak Ibu Inilah yang hasil akhirnya Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu bisa cetak akunnya disini dengan cetak kartu pendaftaran Ini warna kuning dengan warna hijau Bapak Ibu Seperti ini tampilannya ada foto ya teman-teman ya Logikanya seperti itu Kemudian disini terakhir Bapak Ibu ya Nah ini dia ya halaman resumenya Nah inilah merupakan kartu pendaftaran sistem seleksi calon SASN Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh